Apip Nurrahman konten kreator Bengkulu Selatan takut mati konyol. Dalam unggahan videonya Apip mengungkap dan menceritakan tentang kronologi pertemuan dengan beberapa kades yang mana menurutnya diantaranya ada yang ngegas-ngegas. Ia juga menyampaikan bahwa ia saat itu sudah cemas karena kades semua di situ. Ada lagi kades yang tensinya tinggi kemarin berbicara dengan nada yang tinggi. Pokoknya kemarin itu ia sudah gemetar. Ia diberi teks yang ditulis tangan oleh mereka. Lalu Apip tanda tangan. Ia juga mengatakan, saya sudah gemetar. Saya lihatnya. Dibandingkan saya mati konyol ya lebih baik ya saya ini ajalah. Gak tahukan kita kalau. Ya di situ lingkungan kades-kades semua. Banyak yang panas. Saya sendiri. Akankah ada tindakan dari BKD dan Inspektorat Bengkulu Selatan terkait dengan curhat dari Apip Nurahman tersebut? Dibandingkan saya mati konyol ya lebih baik ya saya ini ajalah. Gak tahu kan kita kalau di situ lingkungan kades-kades semua. Banyak yang panas. Pasal yang ngomong itu ada salah satu oknum oknum kades. Langsung eh kamu gak kayak gitu katanya. Jangan jika-jika itu kamu itu harus minta maaf katanya. Kamu itu salah. Langsung saja aku ini salah katanya. Aku ini salah. Kayak gitu katanya. Dan saya dan aku minta maaf. Kayak gitu. Nah di situ kemarin saya minta maaf itu selalu. Jangan kayak gitu katanya. Kamu itu harus ngaku salah. Ditulis tangan oleh mereka. Saya tanda tangan. Ya sudah. Saya tanda tangan. Saya itu udah gemetar. Saya lihatnya dibandingkan saya mati konyol. Ya lebih baik ya saya. Ini ajalah. Gak tau kan kita kalau di situ lingkungan kades-kades semua. Banyak yang panas. Sedang pilih alasan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.